Sampai jumpa di video selanjutnya. Pegi alias Perong diketahui jadi DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki bersama Andi dan Dani. Sejauh ini polisi belum menjelaskan secara rinci terkait penangkapan Pegi. Atas nama saudara Pegi alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Pegi Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buru bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Pegi Setiawan di Bandung. Itu yang dapat saya sampaikan Pak. Bapak, sekarang ini? Ya, baik. Terkait dengan proses pendalaman yang sudah kita lakukan terhadap beberapa terpidana terduga pelaku maupun dari informasi yang kami dapat juga tentunya dari masyarakat. Nah, kami berhasil mengungkap saat ini satu DPO atas nama saudara Pegi alias Perong atau yang saat ini kita ketahui bernama lengkap Pegi Setiawan, seorang warga Cirebon. Baik, jadi perlu saya jelaskan, tentu kita terasal dari harus memenuhi alat kupi yang ada. Ya, berdasarkan pasal 1840H, tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses pendidikan sehingga kita telah melakukan langkah-langkah termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kita berhasil menangkap satu DPO. Untuk keterangan lain, tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap calon terduga pelaku yang sudah kita DPO-kan dan saat ini berhasil ditangkap oleh tim penyidik dari Ditkrim Umpul dan Jabar dengan dibantu oleh tim Mabespor. Terima kasih telah menonton!